Intro Wah, ntar lagi mau akhir tahun Intro Mana cocoknya nih? Ah, itu jangan ditanya lagi Ya bagus lah, maksudnya ini kan persiapan gitu, akhir tahun Eh mau kemana lupa ya, kan gak ada hubungan ya akhir tahun sama jalan-jalan Ya maksudnya kan kita mau, apa namanya, me time gitu kan, pergi sama keluarga Oh iya iya iya, healing, healing Capek aja kerja lah, masa kita kerja-kerja terus, kita di tubuhnya butuh healing juga Betul juga, tubuh kita tuh punya hak untuk healing Iya, bawa keluarga gitu kan Ah, sekedar makan bareng sama keluarga juga Enggak harus jauh-jauh sih, tempatnya menari gitu loh maksudnya Ada gak rekomendasi gitu? Kalau menurut Ana sih, terutama di sumut ini ya, danotoba lah ya, gak ada obat kayak danotoba Tapi, rame lah itu Kalau rame nya mungkin bisa disiasati dengan hari-hari, gak hari weekend, weekdays Masalahnya itu cuma, liburnya itu ya berapa hari lah cuman Nah itulah dia memang yang sering jadi masalah, cocokkan jadwal itu Kena enak kan bawa istri Emangnya itu udah, udah, udah married Maksudnya orang yang sudah beristri bisa mengajak istrinya Kalau kita yang masih-masih jomblo ngenes ini kan Yang masih visabilillah ini Apa salahnya? Ya bisa pergi sama-sama kawan gitu Sama kawan bisa, sama keluarga juga bisa Ya itu ajak, ajak mamak gitu kan Bisa juga Ya sekalilah kita ajak orang tua kan Menikmati hasil pekerjaan kita gitu, gak kita aja yang menikmati Ya sesekali kita jajani Iya Nyenang-nyenangnya itu orang tua Berikan durian ya kan Kan itu sebagai bentuk bakti sama orang tua Iya lah, salah satunya Kan kita kan sebagai lelaki ini tanggung jawab kita itu sama orang tua gitu Sama ibu terutama Ya Walaupun udah nikah, kewajiban untuk berbaktinya itu gak akan luntur gitu Ya itu maksudnya Tetap wajib Hah, makanya mudah-mudahan lah Kan ntar lagi nih, akhir tahun Kirain ntar lagi nikah gitu Gak lah, cuma sih dalam perencanaan Ah Antum lah, antum nyuruh orang, antum pun belum Anak, anak sebenernya mau Cuman memang belum waktunya kata Allah, jadi kita harus sabar Waktunya apa lagi, apa lagi yang ditunggu Kalau waktunya udah tiba disitu berarti Anak udah siap Yuk Dari segi materi dan dari sergi Apa? Psikis Gak ada itu, psikis semua udah bisa, apalagi udah berjenggot kayak gitu dah Nah itu dah, dari materi berarti belum Ya, materi kan udah kerja sekarang Kerja itu bukan berarti kita Alah Hmm Kan kita juga punya tanggung gak? Siapa yang ingin kebaikan dan menjaga dirinya dari kehormatan Dan secaya Allah akan berikan jalan seluas Kata Pepatah banyak jalan menuju Roma gitu kan Malah Ya iya Apalagi kita mau menjaga diri Gak betul untuk lama-lama Gak betul, cuma Gak gitu Gak gajian Gak gajian Wih Ada ya Piran Wah, silau kali kok tidak datang Silau Karena kok tengok lagi Wajahnya mau mencarkan sinar Baru gajian mungkin. Mungkin. Ini gue tengok lah. Apa lah? Nengok wajah antumnya udah... Kenangnya Masya Allah. Gue bayangkan lah. Dia udah punya istri, tapi masih membeli apa? Mamaknya. Gue bayangkan lah. Dia punya apa masalah nih? Masa diceraikannya istrinya di beli mamaknya? Masalahnya apa dulu? Jangan setengah-setengah ngomong. Nanti kita gak jelas gitu. Masalah keluarga atau apa. Masa langsung diceraikan bini. Beli ibunya gitu. Berarti berantum gitu? Berantum atau gak? Pokoknya itu ada masalah lah orang tuh. Pokoknya dia lebih milih. Lebih milih siapa deh? Bini ya lah. Yang ini yang viral itu kan. Di pengajian itu. Yang ini Bang Bil. Yang kalau antum liat di sosmed tuh. Sekarang lagi Firatu ada seorang akhwat lah. Seorang akhwat. Di pengajian salah satu Ustadz. Dia bertanya gitu sama Ustadz itu. Pertanyaannya? Pertanyaannya ya. Istilahnya mengeluhkan tentang hubungan rumah tangganya lah gitu. Padahal dia punya anak loh. Kasian anaknya. Ya. Karena itu langsung diceraikan. Gini, gini. Masum apa dia tuh gini. Anak pun udah nonton. Pertanyaannya itu tadi apa? Yang pertanyaan itu. Jadi kan dia mendiri nih. Ya. Itu saya si tanya jawab. Walau wasalah. Jadi si mbak-mbak nih. Pertanyaan itu sama Ustadz ini. Atau nonton ya kak? Udah. Udah jangan dipotong dulu nanti. Oh. Enggak. Tadi kan anak nyambung masuk Bang Padili. Oh iya. Yang cerai-cerai gitu kan. Jadi intinya apa? Jadi kan pas pertanyaan itu. Si mbak kan tanya sama Ustadz nih. Dia menceritakan tentang problematika dalam rumah tangganya lah. Bahwasannya? Bahwasannya dia itu ditinggalkan sama suaminya. Karena? Gara-gara suaminya itu lebih memilih ibunya. Dalam hal? Dalam hal ya rumah tangga gitu. Maksudnya segala urusan rumah tangga itu. Baik permasalahan ataupun hal-hal lain. Itu selalu melibatkan orang tua. Orang tua dari si lelaki ini. Dalam artian kalau bahasa kita itu penyakit dapur. Kenapa penyakit dapur? Apa tuh? Yang kayak anak laki-laki ini condong ke orang tuanya. Apa-apa masalah lapor orang tua. Keuangan orang tua gitu. Jadi hubungan rumah tangga itu gak lagi sama antara suami sama istri gitu. Sudah melibatkan orang tua gitu ya. Jadi si mbak ini bertanya sama si Ustadz nih. Jadi gimana itu sikapnya itu seorang suami yang lebih memilihkan. Melih mengutamakan ibunya gitu. Nah terus apa masalahnya? Ya masalahnya masalah langsung ceri. Iya. Kalau ditengoknya di sini ya gak bisa lagi. Bukan masalah. Sikit-sikit ke emaknya. Sikit ke emaknya. Sikit ke emaknya. Kan dia ada laki-laki. Kan bagi laki-laki ibu itu lebih utama gitu. Pintu surga itu letaknya di ibu. Bukan di istri anak. Setidaknya dia udah punya keluarga sendiri. Gak mana diurusnya lagi emaknya. Keluarga hal cerita lain. Ibu tetap harus diutamakan ya. Bukan ya. Iya jangan sampai-sampai gara-gara ekonomi masih juga. Tahu ibu. Yang ngatur ibu. Kan dia punya laki-laki. Masa dia beli ibunya pada bini ya. Kalau masalah ngatur seharusnya dia bisa sendiri. Cuma kalau masalah perbaikannya ya. Kalau dia lebih mengutamakan di dalam hidupnya itu. Dia lebih mengutamakan ibunya. Ah masalah ya. Enggak masalahnya. Masa sesikit masalah keluarganya itu. Masa apa ya. Kasih tahu ibunya gitu. Namanya dia cerita. Gak ada itu. Masa ada kalau cerita. Sama yang lebih berpengalaman hidup. Kita gak tahu loh hati. Maksudnya dimana. Hati. Seorang wanita. Seorang wanita itu. Masa. Iya. Iya laki-laki perempuan pun kita gak tahu isi hatinya apa. Bukan. Maksudnya dia punya istri. Dia punya anak. Iya. Dia pandai. Pandai memilih apalah. Milih apa. Pendapat atau apa gitu. Nah jadi. Ketika ada permasalahan itu gak langsung. Cerai. Langsung apa gitu. Oke 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 oke. Kita ambil nih contoh. Bang Padil. Kalau misalnya punya. Menikah gitu kan. Punya istri. Punya juga kewajiban dengan ibu. Kalau misalnya adalah permasalahan di rumah tangga. Misalnya. Kurangnya harmonis antara ibu dan istri. Kurang akur. Misalnya lah bahasanya. Nah itu gimana sih bang Padil. Nah ini awak tanyalah sama bang Padil dulu. Ya bicara baik-baik lah. Bicara baik-baik. Bicarakan. Dikasih tahu masing-masing gitu. Tapi keduanya saling bersih keras gitu. Si maknya juga. Ah gak mau. Dia yang salah. Dia menantu. Ini menantu gak becus. Menantu dorhaka gitu. Terus istri pun. Dari mana tau. Iya. Iya. Namanya. Mereka saling gak akur. Gak cek cok. Dari sikapnya misalnya. Terus istri mas Padil pun. Bang Padil pun bilang. Ibu itu gak selalu egois gitu. Apa-apa masalah dikucampur. Semuanya dibebankan sama aku. Aku lainnya pembantu dan lain sebagainya. Macam-macam. Isulah disampaikan ke istri. Nah gimana sikap bang Padil itu? Ya dibicarakan baik-baik lah. Dudukkan keduanya gitu. Terus? Untuk duduk. Untuk mendiri. Dibicarakan baik-baik lah. Diungkapkan semua gitu. Malah tahun nanti situ ada. Terus. Gak ada juga solusinya gimana? Yaudah pilih salah satulah. Makanya nih. Bapak dia pilih dimana? Maksudnya itu kan. Kenapa harus menghubung ini? Bukan. Mana tahu nanti. Si ibu ini dengar-dengar. Apa yang jelek tentang si istri ini. Mungkin dicerit-ceritanya. Misalnya ada warga nampak nih. Keburukan-keburukan istrinya. Diceritakan nama ibu. Suaminya. Ibu sebelah suaminya gitu. Maksudnya gara-gara dia dapat isu itu. Padahal. Di rumah mereka ini. Gak terjadi apa-apa gitu. Padahal suaminya menerima gitu. Mungkin gara-gara. Bisikin-bisikin dengan tangga atau apa. Intinya harus. Bijak lah gitu ya. Harus. Istilahnya adil gitu. Kalau yang salahnya ibu ya tetap salah ibu gitu. Kalau istri yang salah ya tetap. Istri yang salah gitu. Istilahnya harus adil lah. Setidaknya. Si suaminya harus ceritahu dulu. Ya. Tabayun. Tabayun. Jadi cari solusinya sama-sama. Kalau Bang Pilih. Kalau anak. Misalnya nih. Dua-duanya itu istilahnya benar gitu. Satu sisi. Satu sisi istri benar. Satu sisi pun ibu benar gitu. Udah. Gak ada masalah. Kalau dua-duanya benar. Silahkan jalan masing-masing. Intinya mereka cek cok gitu loh. Maksudnya. Gak mau tinggal. Kalau punya pilihan masing-masing boleh. Cuma jangan berantem. Itu aja. Ya kalau sebab berantem. Jangan berantem. Si ibu bilang. Tinggalkan istrimu misalnya. Terus si suami. Si istri pun bilang. Mas kalau misalnya. Mas sayang sama aku gitu kan. Mas nanya cinta sama aku. Cerikan ibu. Demi. Demi. Kelanggengan. Keharmonisan rumah tangga kita. Sekarang mas pilih mana. Pilih aku. Atau pilih ibu. Coba. Kenapa. Kenapa. Gak. Maksudnya itu. Gitu loh. Nah. Istri paling baru. Baru berapa tahun. Iya. Sama kita. Baru kita. Berapa tahun. Mak awak dari sumur. Ibu. Dia udah tau gimana. Ya. Ya kalau misalnya. Istri bisa dicari. Mama mau cari gimana. Ya. Iya. Maksudnya. Kalau salah pun harus dikasih tau juga lah. Iya memang. Kalau masalah salah. Masa 100% bulat-bulat perintah ibu. Itu harus kita telah mentah-mentah. Kalau gitu ya jangan juga. Ya. Makanya itu. Terbukti dengan masalah ini mungkin. Makanya kan kita gak tau permasalah rumah tangga orang gimana. Ini kan mungkin. Itulah kita cari nih kan. Misalnya kita ngobrol-ngobrol kan. Siapa tahu nanti. La qadarullah. Kita tidak menginginkan keburukan itu pada kehidupan kita. Terkhususnya pada rumah tangga kita nanti. Ini kan kita masih-masih sama. Visabilillah gitu kan. Jumlo gitu kan. Kita juga pentingnya itu mencari. Sosok bahas nih kalau gak tau tentang kehidupan. Ya ini kan misalnya sebagai ilmu gitu loh. Bang Padil ini kan istilahnya pandangannya khawatir gitu. Kok tega suami meninggalkan istrinya yang padahal udah punya anak gitu. Hmm. Dan lebih memilih ibunya. Tapi. Wajar aja sih itu. Ya itu kan pandangan. Kalau mungkin istrinya udah menghalangi kebaktian dia sama ibunya. Dia sehingga dia terfokuskan sama istri aja. Gak bisa dia berbakti atau dihalang-halangi sama ibunya. Bapak cerihannya ya istri-istri itu. Cari yang lain ya. Baik. Gak kau cewek. Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bang Bin. Itu kalau terbukti. Kalau gak terbukti. Fitnah. Apanya yang terbukti nih. Apa yang terbukti dulu. Si istri ini gak menghalangi. Rupanya gak menghalangi suaminya. Istilahnya cuma dibuat-buat aja beritanya gitu Bang Bin. Enggak menghalangi. Berbakti kan itu terasa gitu loh. Misalnya antum laki-laki gitu kan. Bang aku mau ingin. Enggak. Aku mau tumpuk ibu dulu. Tolonglah. Ini kayak gini-gini. Nah ini dia udah menghalangi. Gini. Dari situ kan antum bisa tahu. Matamanya lebih urgen lagi gitu. Ya makanya ditengok dulu. Masalahnya ini apa. Yang urgennya ini apa dulu. Makanya jangan satu persen. Gerai itu ke ibu, ke ibu gitu. Ya kalau 100% bulatnya gak bisa juga. Makanya. Makanya dia dalam hal apa gitu dulu. Nafkahkah atau kebaktian gitu. Berbakti. Tapi betul. Kayak macam dibilang ambil. Bang Padil. Kalau terkait nafkah itu. Memang yang lebih. Diharuskan. Diutamakan yaitu. Istri. Memang kita udah akad ya. Ya udah akad. Tak tanggung jawab kita gitu loh. Baik buruknya seorang wanita. Yang telah menjadi istri kita itu. Tergantung kita gitu. Tetep wajib. Ya. Tetapi terkait kebaktian Bang Padil. Itu juga. Ibu yang memiliki hak sepenuhnya. Dari lelaki. Ah. Itu udah. Kebaktian. Ya. Istilahnya kan. Macam dibilang Bang Billy. Hidup dan mati kita itu. Yang lebih tahu. Yang menjaga kita dari semenjak mengandung. Melahirkan. Menyusui. Sampai membesarkan kita. Itu ibu. Baik buruk kita itu. Ibu yang tahu gitu. Sedangkan wanita ini kan baru datang. Setengah hidup. Setengah hidup. Setengah. Setengah pun. Berapa tahun datang aja. Dalam artian kan dari segi kebaktian. Ana lebih condong ke Bang Billy gitu. Dari segi kebaktian. Dari segi kebaktian. Dari segi tanggung jawab. Ya seorang lelaki itu. Harus lebih mengutamakan ibunya. Terlebih misalnya hal-hal itu adalah hal-hal yang memang urgen gitu. Misalnya. Nah misalnya. Nak tolonglah. TF kan dulu 100. Mama gak ada duit untuk beli beras. Iya. Istri juga minta. Tapi nafkah dia udah antum kasih. Butuhan dia per bulan itu udah kasih. Cuman Bang. Tolonglah. Cuman untuk jajan. Ah. Mau beli. Donat. Mana yang lebih antum tamakan. Antum pilih. Ya binik lah. Tuhan ya. Enggak betul antum. Sementara mama antum itu belum mau beli beras. Beli beras. Mal tahu dia ada anak-anak yang lain. Akhir. Antum mau. Mesti kali. Kan bisa di bulan depan. Ini lah itu gak mandang lapangan investasi pahala. Sedar. Iya. Pahala itu gak situ aja. Iya. Justru itu yang salah satu yang besar. Kita baca hadis. Kita baca hadis. Hah. Kita bacakan dulu. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan. Man ahakun nas bihusni sahabati. Itu sahabat bertanya kepada Rasul. Man. Datang Rasulullah kan. Eh data Rasul. Datang sahabat keberjumpa dengan Rasul. Ya Rasulullah. Man ahakun nas bihusni sahabati. Ya Rasul. Siapa nih orang. Siapa manusia yang paling. Paling apa. Yang paling berhak aku bakti padanya gitu. Man ahakun nas. Ahakun nas. Siapa yang lebih berhak aku utamakan. Yang berhak aku lindungi. Ya Islam dalam hal kebaktian. Siapa gitu. Rasulullah mengatakan. Apa baik-baik. Apa. Umuk. Umuk. Ibumu. Sumaman ya Rasulullah. Nah. Ini kata sahabat nih. Umuk. Sumaman. Umuk. Bahkan sampai berburuk tiga kali. Baru. Abu. Bapakmu. Bapak. Iya kalau soal bakti anak-anak ikuti. Ya memang. Ya itu tadi kan. Apalagi. Itu soal nafkah tadi itu. Ya soal nafkah. Yang kan yang utama itu kan istri. Istri. Masa ini kan istri udah dipenuhi. Hmm. Kebutuhan. Tapi mama awak perlu untuk beli beras. Ya. Ini kebutuhan juga. Nafkah juga. Iya kan. Kalau misalkan. Kalau misalkan ada anak yang lain. Kan bisa anak-anak lain dulu yang membantu gitu. Bapak di. Kenapa antum bisa kenapa nggak antum aja. Kenapa nunggu orang. Bapak di antum tega nggak. Ini kan. Ketika ibu antum meminta sama antum. Anda nggak ada duit ini. Mau beli beras. Pinjam dulu mama 100. Bahasanya itu pinjam bapak di. Ya. Pasti nggak minta. Ibu sudah meminta sama antum. Berarti dia percaya sama antum. Dia memiliki keyakinan sama antum. Dan. Istilahnya. Sesuatu yang dibanggakan gitu. Anak inilah yang bisa. Nolong aku gitu. Dan seorang ibu pun. Akan memastikan hal itu. Kesiapa dia yang lebih nyaman dia meminta. Hmm. Kesiapa yang lebih percaya dia. Artinya dipilih. Hmm. Itu maksudnya. Anak inilah. Terkecuali. Misalnya. Dalam hal keduanya ini. Darurat. Misalnya. Ini kan. Kata mau beli. Cuma untuk beli. Berjajannya. Berjajannya. Skincare-nya gitu. Eh. Sedangkan ibu. Ingin membeli makan. Hmm. Kalau ibu nggak makan. Iya. Nggak ada itu sebenarnya. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Maksudnya itu. Kalau misalkan ada anak yang lain. Anak yang lain dulu. Kan bisa mungkin. Anak yang lain. Tak sadar. Orang tuanya susah. Eh. Makanya kan bisa dibantu. Orang tuanya dulu. Misalnya. Tidak di dunia. Cuma antum lah yang diharapkan. Ibaratnya. Nah ya mamadil ini dah. Udah cinta oleh istrinya dah. Maksudnya itu kan. Antun tak ada juga. Siapa lagi mamadil. Maksudnya kan. Maksudnya kan istri kita kan lagi. Ada sebuah kisah. Tersusat. 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 Ayahku. Biarkan mereka dulu. Alah anak itu nangis, nangis. Isri pun udah. Ternyata manalah dah. Ibu. Dan i �ureinal harus meminumnya. Sangkingnya itu. Dia cari di mana ibu dan ayahku. Kata istrinya mereka sedang tertidur. Pemuda ini datang. Ke bilik ibunya. Lalu menunggu sampai ibu dan ayahnya ter bangun. Baru dia. Memberikan susu itu. Ah nunggu sampai ampe megang susu tuh. Iya awap nanti bangun orang tubuhnya. Iya. biar mereka dulu tidur sampai menjelang subuh mereka bangun dan situ anak dan istrinya merengi-rengi jadi? jadi setelah itu setelah bangun akhirnya diminum susu sisanya itu baru diberikannya kepada anak dan istrinya berarti disini adalah kebaktiannya mengutamakan terlebih dahulu orang orang tuanya kalau di mata kita sekarang nih ya bercampah padelah itu mak ini suami yang lurhaka sama istri suami gak bertanggung jawab padahal itu sebagai bentuk kebaktian seorang lelaki kepada ayah dan ibunya lalu pemuda ini pun seraya di akhir doanya mengatakan ya Allah ketika kebaktian itu bernilai di matamu dan menjadikan itu sebagai kebaikan bagimu kebaikan bagiku maka bukalah pintu gua ini dari batu maka dibergeserlah sedikit pintu gua itu padahal kalau dibikiran kan bisa ya taruh aja sesuai disitu yaudah nanti kan tapi ini gak mau intinya Bapak Dil terkait tentang problematika kurang akurnya antara istri dan juga ibu betul semacam bilang Bapak Dil kita harus bijak terlebih dahulu jangan langsung harus adil harus bijak jangan langsung difonis oh kamu memang istri durhaka gitu oh lalu di satu sisi ibunya juga dikatakan oh ibu ini terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga kami tapi kita harus bijak berada di tengah laki-laki itu harus bijak kita lihat dulu kita tanya sama ibu identifikasi dulu apa masalahnya terus sama istri pun apa masalahnya jika keduanya itu memang tidak lagi bisa bersatu alias egonya sudah masing-masing gitu kan gak bisa lagi kita ajak diskusi saran saya sih sikap anak sih pribadi anak tetap memilih ibu anak sudah anak tetap memilih ibu anak kalau istrinya udah gak tahan dan tengok dulu tanpa anak melarang istri anak ya udah kalau memang anti gak tahan lagi sama anak dikarenakan mungkin anak kebaktian anak yang membuat anti cemburu gitu terhadap ibu anak ya udah cari anak tinggalkan nanti dan nanti berhak mencari kebahagiaan lain dengan laki-laki berarti salah kalaupun misalnya istrinya gak salah tapi ibu mau minta cerai kan berarti tetap cerai kan tuh ah itu kembali kantum ah itu kembali kantum kembali kantum tapi kembali tetap ibu ya apa dulu masalahnya iya alasan ibu itu untuk udah kecerai kan aja ya bini oh itu apa alasannya iya udah dulu gak suka aja mama itu gak gak betul gak ada itu juga maka itu berdasarkan apa kalau tapi kalau yang mama antum ini menjumpai hal-hal yang memang memang udah parah di istri antum dan itu gak bisa diperbaiki lagi kisah nabi ibrahim kepada nabi ismail ketika itu pernah denger kan belum itu patutlah bayan ya jelas kan patutlah kayak gini ngilnya nah mungkin lupa sambung waktu itu kan nabi ismail itu kan tinggalnya di tinggalnya di Mekah berkunjung lah ini posisinya nabi ismail itu udah beristri berkunjung lah nabi ibrahim mendatangi nabi ismail nantai yang tanyakan keadaannya terus berkunjung lah Terima kasih.